Rumah Duka Cinere menjadi saksi betapa sedih dan harunya Ahmad Albar yang telah kehilangan putra bungsunya Faldi Albar bin Ahmad Albar yang telah mendahuluinya pergi untuk selamanya ke Haribaan Sang Pemilik Rabu 29 Agustus 2018. Bukan cuma sang ayah, Fahri Albar sebagai kakak tertua dari tiga bersaudara putra penyanyi rock legendaris itu juga merasakan duga yang mendalam. Ketika sang adik pergi justru di saat ia tengah menjalani masa hukuman berupa rehabilitasi selama 9 bulan atas kasus narkoba yang dialamatkan kepadanya. Tak ingin menyianyikan waktu yang telah diberikan kepadanya, Fahri ikut menggotong keranda almarhum saat akan dibawa ke masjid untuk disolatkan. Terima kasih telah menonton! Menghembuskan nafas terakhir pada Rabu 29 Agustus 2018 sekitar pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, Jenazah Faldi dimakamkan keesokan harinya di TPU Tanah Kusir Jakarta usai disolatkan di Masjid Al-Ithihad. Fahri yang telah lama berpisah pasca ia ditahan dan kini menjalani rehabilitasi selama 9 bulan di RSK Ucibubur, terlihat begitu berduka atas perginya si bungsu. Di pemakaman, Fahri terlibat dalam proses penguburan jenazah dengan turun langsung ke liang lahat, melepas kepergian adik yang sangat dicintainya. Setelah delapan hari atau sembilan hari ya, delapan hari ya dirawat. Dia merasa sesat nafasnya dan juga penglihatannya agak kabur katanya. Maka tanggal 29 pagi kemarin dirawat di ICU, tapi di ICU pun masih tetap drop, jadi nggak lemah ya. Sampai sore hari jam 17.20, Faldi meninggal. River sama mahnya ya, yang terutama dari mah itu. Gastric. Jadi dia sering banget sakit di perut. Metabolismanya. Daya turun berbegala sungkawa, semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan mohon maaf untuk semua kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Dan mohon doanya untuk keluarga supaya diberikan penghiburan dan diberikan kekuatan. Mas, sedikit aja mas. Mas, banyak. Semenit aja mas kali. Oke. Semenit aja mas kali.